Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Pemprov Aceh tampung 1684 pengungsi Rohingya. Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzugi mengatakan hingga saat ini jumlah etnis Rohingya yang tiba di Provinsi Paling Barat Indonesia itu mencapai 1684 orang dan tersebar di 8 titik. Dikutip dari Kompas.com, Ahmad mengatakan terkait keberadaan pengungsi tersebut ada kewajiban yang sudah diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan lokasi penampungan. Namun, Ahmad tak menampik terkait adanya penolakan dari masyarakat terhadap kedatangan para pengungsi. Ia mengatakan para pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat menggunakan fasilitas MCK yang ada dan tempat yang ada untuk beristirahat. Hal itu menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan para pengungsi. Saat ini, Pemprov Aceh sedang mencari jalan keluar serta akan melakukan rapat dengan para bupati maupun wali kota di Aceh termasuk UNHCR dan IOM. Menurut Ahmad, saat ini tugas pemerintah bagaimana bisa segera menyediakan lokasi baru sehingga seluruh warga Rohingya bisa terkumpul. Demikian berita terkini terkait Pemprov Aceh tampung 1684 pengungsi Rohingya. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.